Pada pelaksanaan acara Rakernas pertama yang dilaksanakan di Bali, tepatnya pada hari kedua. Para peserta Rakernas yang hadir dari seluruh Indonesia disuguhkan nonton bareng. Nobar, film jurnalis serumpun sebalai JSS yang disutradarai oleh Fahruddin Victory dan diproduseri oleh Wendy Octavianus. Penayangan film perdana jurnalis serumpun sebalai asiknya Nobar tersebut digelar oleh panitia Rakernas di dalam pesiar bonti krusus sambil berlayar menelkapal lusuri lautan di wilayah Pantai Kuta dan Pasar Selatan. Film sutradara Fahruddin Victory ini menceritakan kisah non-fiksi. Sementara itu Fahruddin Victory dan Wendy Octavianus ketika dikonfirmasikan oleh Victory News di sela-sela acara nonton bareng tersebut mengatakan. Film jurnalis serumpun sebalai ini menceritakan perjalanan hidup dalam menjalani profesi sebagai seorang jurnalis dalam memerangi maraknya peredaran narkoba dan maraknya korupsi yang terjadi tegasnya. Disis lain Fahruddin Victory selaku sutradara dan Wendy Octavianus menambahkan. Pada rencananya nanti film jurnalis serumpun sebalai ini juga akan diputar di Bioskop 21 di bulan Agustus. Setelah itu barulah kami akan memproduksi film ini dalam bentuk DVD. Jelasnya, launching film JSS. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo turut hadir dalam penayangan film jurnalis serumpun sebalai. Rencananya film yang menceritakan perjalanan tugas wartawan yang selalu mendapatkan rintangan tersebut akan tayang di layar lebar pada 2018 ini. Juru kameramen Supriyadi reporter Sandy Saputra melaporkan dari Bali. Juru kameramen Supriyadi